Halo Sobat Koin Kuno, jual segera. Harga koin 100 rupiah wayang dan karapan sapi, tembus jutaan. Para kolektor dikabarkan sedang berburu uang koin jadul dan ini bisa menjadi peluang untuk kaya mendadak. Sebab, uang tersebut langka dan yakini banyak orang memiliki nilai yang tinggi. Tak heran jika banyak marketplace yang menjual sederet uang koin jadul dengan harga selangit. Bahkan nilainya jauh melebihi nominal aslinya. Uang koin jadul ini dibanderol dengan harga 100 juta per kepingnya. Sebelum kita lanjut, aku tantang kamu tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan. Jika kamu bisa berarti kamu orang yang keren. Bagi yang lahir di tahun 1970-an pasti sudah tidak asing dengan uang koin 100 rupiah gambar rumah gadang. Pada bagian belakang uang tersebut bergambar wayang dan bertuliskan tahun terbitnya yaitu tahun 1978. Terpantau di situs jual-beli online, Tokopedia 4 telapak terlihat menjual uang logam itu seharga 100 juta. Dalam keterangnya belum ada satu orang pun yang membeli uang tersebut. Diinformasikan bahwa uang tersebut asli dari Bank Indonesia. Salah seorang telapak juga meminta mengirimkan bukti video saat membuka paket tersebut jika koin itu akhirnya terbeli. Duit asli, ori Bank Indonesia, no halu, no tipu-tipu, ridi, tulis telapak itu. Yang kedua uang koin 100 rupiah tahun 1996. Dengan gambar karapan sapi dari tahun 1996 ditawarkan dengan harga mencapai 100 juta. Serta berbagai harga lainnya mulai dari 50 juta hingga 80 juta di platform e-commerce. Uang logam 100 rupiah karapan sapi yang dicari dan diburu oleh para kolektor ini punya ciri dan persyaratan tertentu. Yang diburu kolektor adalah tulisan karapan sapi ganda, di atas dan di bawah. Sementara untuk uang logam 100 rupiah karapan sapi yang tidak ada mempunyai tulisan ganda dijual dengan harga murah karena sama sekali tidak ada keistimewaannya. Gimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan. Terima kasih. Semoga kamu sukses selalu.